Intro Hai kembali lagi di episode Behind the Breaks bersama aku Jesslyn Masih di Bandung, kita kali ini ada di CP House oleh Arkides Nah sebelum kita mulai house tournya, jangan lupa subscribe youtube channelnya Arsitek Supaya gak ketinggalan episode Behind the Breaks lainnya Yuk langsung aja kita ketemu Arsiteknya Halo Mas, boleh perkenalan diri sedikit dulu? Ya, saya Gania, principal dari Arkides Studio Oke, nah hari ini aku pengen nanya tentang CP House ini luas bangunan dan luas tanahnya berapa? Oke, ya kalau untuk CP House ini kita luas tanahnya itu di 370 meter persegi Kemudian untuk bangunan ini sekitar 200 gede lah, hampir 300 kurang lebih Oh total 2 lantai ya? Ya totalnya 2 lantai Nah kalau misalnya dari fasadnya dulu, material utama yang digunakan apa nih dari batunya dulu? Ya, kita mostly pakai batu andesit sih sebenarnya yang kita potong-potong jadi ukuran kecil-kecil ya supaya ada garis-garisnya gitu loh Oh oke Jadi gak membosankan lah dan mostly bangunan ini kita pakai satu material dominan Oh untuk gaya arsitekturnya apa nih Mas? Sebenarnya tropical sih Oh tropical Oh tropical Modern tropical Oke Dan kenapa nih lebih memilih tone warna yang agak gelap dari batunya agak gelap dan dari tone warna kayunya juga agak gelap? Oke, ya karena kan mostly sebenarnya kalau warna kayu, karena tropical kan kayu Indonesia itu sedikit ada warna kuningnya ya Dan memang owner kita tuh lebih safe kalau kita finish ke arah yang lebih gelap daripada ke yang lebih muda Unsur tropicalnya lebih kental Kalau dari fasad sendiri kenapa dikasih warna yang gelap? Sebenarnya biar lebih low profile aja sih Profile Kita gak mau, karena ini kan bangunannya dihook jadi dia udah spesial secara tanah, site-nya tuh udah spesial Jadi kita kayaknya pengen lebih down to earth lagi makanya kita kasih ya Oke Oke deh, kalau gitu bisa kita langsung lihat rumahnya Mas? Ayo Yuk Oke, berarti ini pintu masuknya ya? Ya, ini pintu masuknya kita pakai Ya apa namanya, pakai fingerprint terus dua pintu ya Kalau ini pakai kayu apa Mas? Ini kayu jati Oh jati Iya Kalau ini nih untuk decking ya? Untuk lantai kita mostly sih kalau lantai pakai ulin ya Oh kayu, oke Kayu ulin Tentunya kayu ini karena masih baru jadi dia belum ke warna yang kita pengen Sebenarnya warnanya nanti akan lebih low saturation lagi sih Hitam gitu, agak coklat buah hitam gitu lah Oh oke 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 Nah kalau misalnya disini ruangan apa nih Mas? Ini service, ruang cuci, kamar tidur pembantu, gudang semua di depan Jadi kita taruh service di depan biar yang guarding rumah tuh kan mostly helper ya Jadi kita taruh di luar tuh biar kalau misalnya ada yang masuk tuh nggak susah buka pintu Oh Kan biasanya banyak orang taruh di belakang ya Ya, kalau kita taruh di depan Oh i see Jadi dia kalau rumah kosong ya aktivitinya disini Oke Nah kalau ceilingnya ini pakai material apa nih? Nah ceiling ini memang kita expose Jadi kita pakai konstruksinya flat slab gitu supaya baloknya nggak kelihatan Untuk yang disini kita pakai concrete expose dengan patternnya tuh kayak kayu-kayu dipotong gitu lah Oh cuman bahannya memang concrete Oh concrete ya dan unfinished gitu Jadi ya tantangannya sih ini semua electricalnya kita harus fix dulu sebelum eksekusi gitu Oh terus kenapa dibuat drop down gitu? Sebenarnya ini lebih ke ekspresi fasad aja sih Ekspresi masa bangunan Kayaknya kalau dibikin flat tuh kayak terlalu fail gitu ya Makanya kita bikin permainan gitu aja sih Oke 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 Nah ini berarti ada service kita masuk langsung ke area pool ya? Iya pool Nah mas tadi aku lupa nanya satu hal sih dari depan Masa bangunan yang dominan banget kan sih kotak yang dari sini nih Terus tiba-tiba ditimpa sama atap biasa Betul Nah kenapa tuh? Biasa kan orang-orang lebih memilih kalau misalnya emang udah masa bangunannya kotak kayak flat roof aja Betul Nah alasannya apa tuh mas? Sebenarnya sih buat menguatin unsur tropical sih Oh Karena kan rumah tropis itu ter... Istilahnya kalau secara bentuk itu identik sama bentuk atap dan teritis ya Makanya disini kita karena pengen modern dan tropical jadi akhirnya kita mix tuh bentuknya kayak gitu Dan ini nih kenapa Awgira tadi Memang dari depan kan tertutup banget ya? Biasa kan Agak terbuka kalau misalnya di bagian rumah bagian depan gitu Nah alasannya kenapa nih bener-bener ditembokin masif begitu Ya jadi sebenarnya gini Kita tuh memang kalau desain itu selalu kita lihat ke fungsi ya Kadang-kadang kan banyak client itu atau user kita itu pasti pengen punya taman yang gede nih Kalau bikin rumah dan di hook itu yang challenging Itu kan hook tuh fasadnya pasti lebar Sedangkan panjangnya pasti agak kurang nih Nah oleh karena itu makanya kita bikin konsep taman terbukanya itu kita taruh di luar Tapi yang luar nggak bisa lihat ke dalam gitu Oh I see Makanya akhirnya dibuatlah tembokan seperti ini Cukup tinggi juga ya? Ya cukup tinggi ya nggak tinggi banget sih yang penting menghalangi pemandangan aja Kalau dari swimming poolnya sendiri panjangnya berapa? Lebarnya berapa? Ini tuh lebar tuh kalau nggak salah sekitar 3 meter kurang ya Oke Panjangnya tuh di 9 meteran nih kurang lebih Kalau kedalamannya? Kedalaman itu ini dia sloping ya Dari yang 80 sampai 1,2 Oh iya iya Dan ini bahan dari ininya material dari kolom renangnya apa ya? Soalnya jadi kayak warnanya biru-biru toska hijau gitu ya Ya emang kita ini pakai batu alam Biasa kan orang pakai mosaik Untuk di sini kita pakainya undesit sih Jadi biar lebih tropicalnya kerasa sama lebih natural aja Nah berarti di depan kolom renang ini langsung ke area living ya? Yang udah open space, udah dining, kitchen sama living juga ya? Betul, nah ini dapur, ini pantry sih lebih ke pantry Dapurnya nanti ada di dalam Jadi kita punya 3 kitchen di sini Tiga kitchen? Tiga kitchen Jadi karena ownernya seneng masak Tapi kan yang namanya Indonesian food itu kadang-kadang kan agak clutter gitu masaknya agak berantakan Makanya kita bikinin dapur di dalam yang khusus untuk user atau pemilik rumah Nah di situ ada lagi dapur servis gitu Jadi ada dapur servis Jadi ada tiga dapur lah kurang lebih Kalau pantry ini ya dia cuma buat istilahnya breakfast Atau buat istilahnya nongkrong aja lah gitu Mas ini kalau bisa flooring pakai apa mas? Flooring itu kita pakai basalto yang kita polish ya Jadi memang natural Abis gitu ya kenapa kita pakai batu alam? Karena konsepnya tropical dan gue seneng sih patternnya beda-beda Oh ya 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 random ya Random gitu Lebih random lebih kelihatan banget naturalnya lah gitu Nah kalau kitchennya ini kitchen set dari mas juga? Ini by interior sih interior designer Jadi lantai ini ruangan ini satu ruangan ini kita kerjasama sama interior namanya moss Furniture juga dari dia? Furniture juga dari mereka Dan nggak lupa di dalam sini juga ada tropical nya juga ya? Jadi nggak cuma di luar doang ya? Bener-bener Jadi tetep masukin unsur-unsur ruang luar ke dalam bangunan lah Mas tadi kan interior nggak sama mas? Nah aku boleh tanya nggak bedanya kerjaan interior designer dan arsitek job testnya masing-masing seperti apa? Ya oke kalau di rumah tinggal memang agak abu-abu sih ya kerjaan interior sama arsitek gitu ya Tapi yang paling basic itu adalah arsitektur itu kita bikin layout Jadi layout penempatan kayak misalnya ini Let's say kita pakai interior designer Nah untuk penempatannya itu sudah mungkin hampir pasti interior itu akan ngikutin dari denahnya arsitek gitu Jadi kita hanya menyiapkan itu Kemudian flow of activity nya kayak misalnya kita bikin panty kira-kira muat nggak ya untuk isinya seperti apa? Nah udah gitu cukup Nah nanti interior yang mengembangkan detail-detailnya, cabinetry nya kayak gimana, misalnya C nya mau berapa, bahan yang akan dipakai harus inline atau dia mau teriak sendiri dari desain juga bebas gitu Nah itulah bedanya kurang lebih kayak gitu sih Nah kalau misalnya dari interiornya, ini kan mas yang sediain space nya kan? Iya Itu dari interiornya nyesuaiin materialnya itu sebelumnya ngomong dulu? Betul, pasti ngobrol, jadi kita akan ngobrol, kita akan ngeluarin material mood board bareng Jadi dari desainer dari arsitek kurang lebih material mood board nya, tone color nya kesini Nah kemudian nanti interior dia akan sesuaikan Oh dia sesuaikan, iya Misalkan kita akan ikut senada atau gimana kalau kita bikin high contrast misalkan gitu Jadi bangunannya gelap, interiornya terang gitu Atau nanti balik lagi kolaborasi sih Nah berarti di sebelah pool itu ada kayak halaman belakang lagi? Iya, jadi ada halaman samping Halaman samping? Dari area pool bisa ke situ? Bisa Oh bisa Oke, oke Kita coba lihat ya Iya Nah sebelum lihat sini ada kamar mandi disini Oh ternyata ada kamar mandi di depan tangga ya? Oh unik juga ya? Gitu, jadi kita kan ada pool Nah karena pool nya ini kan kadang-kadang orang suka kalau bikin pool tuh pengen ada tempat bilasnya deket pool gitu Nah karena ini rumah dan relatif cukup deket jaraknya jadi ya gue planning nya yaudah kalau misalkan untuk mandi abis berenang atau apa ya langsung kesini gitu Sekaligus powder room juga di bawah Oh iya benar juga ya Kalau ini, ini pakai bahan material apa ya? Ini pakai plywood Plywood Pake plywood gitu Ini plywood yang dilapis sama veneer jati ya Kalau dari pemilihan saklar, lucu juga ya? Iya Hmm jarang ya owner mau pilih saklar gitu ya? Betul, ada beberapa tema yang owner ini attention to detail nya memang agak unik sih Kadang-kadang kita lagi ngedesain sampai saklar pun dipikirin gitu Jadi dia bilang untuk beberapa area gue pengen pakai ini dong ya kita lihat gimana pak kira-kira ya oke gitu ya Akhirnya kita accept lah untuk beberapa area Berarti di ruangan ini nggak ada AC sama sekali? Nggak, kita nggak pakai AC karena kebetulan di Bandung sih cukup nyaman ya udaranya jadi kita cukup ada air flow aja kita bantu pakai fan itu udah cukup Dan dari kanan kiri juga udah kebuka banget ya? Biasanya kita pakai AC itu cuma di kamar aja sih kalau mau tidur Oke 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 Itu ciri khas di Bandung ya karena cuacanya cukup sejuk Betul Nah kalau ini biasa memang untuk tempat santai-santai aja ya? Ya karena ini untuk smoking room sih lebih ke smoking room kadang-kadang kalau onernya pengen sama teman-teman nongkrong terus ngerokok biasanya di sini gitu Oh kita boleh lihat lantai 2 nya mas? Boleh, boleh, boleh Oh ini dia lindinya pakai apa ya mas? Ini pakai concrete tiling Sama kayak ceiling juga? Beda, kalau yang ini kita bentuknya kayak plank gitu terus nanti kita tempel di sini Oh oke Nah terus ini juga tangga kita bikin bolong begini Iya kenapa tuh? Karena bawahnya ada taman terus atasnya kan kaca ya Jadi memang buat kecahayaan ke bawah walaupun low light Tapi tetap yang namanya tanaman harus ada gitu Terus karena apa udah pakai skylight kaca terus dikasih grit kayu ya itu? Ya itu buat nge-reduce daerah sunlight aja sih supaya jatuhnya juga lebih dramatis Kayak ini kan jadi lebih dramatis Oh ada taman juga ya di atas ya? Iya ada taman juga Wah kalau itu maintenance nya gimana itu? Dia udah pakai auto-watering sih Oh jadi udah nggak perlu ke situ lagi ya? Iya pakai timer Nah ini ada alasan tertentu nggak? Kenapa kan biasanya udah ada railing ini Kenapa harus ada bidang solid nya lagi? Ya ini kita pakai core template ya Sebenernya sih ini kemarin masukkan dari interior designer juga sih bahwa mereka pengennya pakai ini supaya di bawahnya ada unsur besi gitu Oh kan kalau kita naik ke atas kan bisa kelihatan ya jadi kita kasih bidang solid supaya pandangan itu agak nggak kelihatan lah gitu Oh kita lihat lantai belinya Nah ini flower nya pakai apa nih mas? Dia pakai SPC Oh SPC itu yang udah dia kayak cetek punya ya? Iya betul Jadi dia SPC Kenapa pakai SPC biar lo maintenance aja sih kalau pakai solid semua itu kan Sepertinya maintenance nya agak lepot ya gitu Nah kalau ini Biasanya kan kalau SPC ada plane nya ya? Tapi kalau ini kok dia ada kayak apa? Iya kita memang style nya floating ya Oh floating Jadi biar terasa floating jadi kita plane nya kita masuk ke dalam Pintu-pintu juga kita nggak pakai kusen Jadi memang dari opening udah ini ya Udah shape nya dari opening udah kebentuk Terus pintunya memang polos Kalau untuk lokisnya sih kita pakai miwa ya Kalau dari material itu Pergantian ke cat biasa Kenapa nggak sekalian aja tuh semuanya Apa konkret? Oh Biar nggak Istilahnya biar nggak keblenger lah gitu Karena yang ini kan lebih butuh bersih Lebih butuh Banyak apa namanya Banyak naruh-naruh nengkel lempel apa Jadi kita kasih amplin gitu Oh I see Oh Nah kalau kayak gini Berarti ini interior dari mas tak? Ya kalau ini interior dari kita Karena apa pas mas langsung Walk in ya? Iya walk in Biasa kan masuk pasti arah bedroom dulu Betul Kita tuh lebih seneng tuh Kalau masuk tuh orang buka pintu nggak langsung lihat tempat tidur sih Jadi Cuman karena ruangannya terbatas Akhirnya kita hybrid lah Sirkulasi tuh kita jadiin sekalian buat walk in gitu Hmm Nah ini ada anjaman-anyaman ini memang preference dari bener Ya memang kliennya Karena tropical dia pengen penutupnya tuh pakai rotan ya Hmm Blindnya pun tetap sama ya Tetap sama Betul Oke Oh ini kalau ini Oh ini menghadap ke fasad depan ya? Ya ini Yang ada list-list kayunya ya? Betul Betul Lain Kayaknya begini Oh iya ini kan udah pakai blinding Kenapa di depan tuh ditambahin layar kayu lagi? Ah sebenernya gini Kadang-kadang kita tuh pengen cahaya tuh masuk lebih banyak ya Makanya kita buka nih Misalnya kita campur kita buka gini Jadi ini tuh sebenernya balkon Jadi balkon yang bisa dibuka Oh Ketika balkonnya dibuka Masih ada lagi Buat security juga Oh tapi yang bagian kayu itu nggak bisa dibuka sama sekali ya? Bisa Oh bisa Nah ini baru tempat meja riasnya Dan ke Pemak Oh jadi ada akses juga ya dari dalam ya? Dua pintu Ini pun wardrobe-nya juga kanan-kiri bisa dibuka yaudahnya sisinya? Ya kanan-kiri sisinya bisa dibuka Kamar mandinya Kamar mandinya boleh? Boleh, boleh, boleh Eh Kedalam Oh kedalam, oke Nah Oh ternyata Ternyata Ownernya suka aroma Terapi Ya Betul Terus kamar mandinya kita sekat Memang sistemnya kamar mandi kering sih Jadi area basahnya tuh cuma ada di balik kaca ini doang Hmm Nah ini bahannya masih sama kayak yang di fasad? Ini basalto putih Oh Oh i see Mirip-mirip tapi beda Oh i see Terus flow drainnya kita nggak pakai yang bulet tuh Kita pakainya yang panjang Jadi dia itu dibuang di samping Oh iya Tidak Kalau ini memang ide dari emas atau dari owner? Ya Sebenernya kalau Kan agak kayak misalnya agak aneh ya kalau indoor itu pakai material dari yang fasad gitu yang luar Ya Apa namanya Sebetulnya kalau untuk ide itu lebih ke kolaborasi ya Tapi memang kenapa kita kasih material yang sama jadi Supaya seolah area rumah Area ini tuh living room itu Eh apa Kamar tidur utama itu dia jadi miniatur dari rumahnya lah Oh i see Iya 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 Makanya materialnya Ada kesatuan lah ya Ada kesatuan Kalau ini juga masih storage juga ya Iya masih storage semua kita kasih maksimalin storage lah Karena rumah tuh pasti butuh banyak storage Storage Betul 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 Oke Mas Genia untuk proses pembangunan dan proses desain dari CV House ini membutuhkan waktu berapa lama? Ya untuk desain sih standarnya mungkin sekitar 4 sampai 5 bulan lah Untuk membangunnya sendiri ini hampir 2 tahun sih Oh Kalau bisa selama itu? Biasa kan setahunan ya? Ya kurang lebih setahun sampai setahun setengah kan Cuma karena memang kerapihan dan attention to detailnya lebih menuntut Kuat dengan hasil yang lebih bagus Jadi untuk yang ini kita ngerjainya lebih Kontraktornya ngerjainya lebih lama sih Tapi kalau misalnya kontraktor biasa tetap pakai yang Rekanan Oh rekanan ya Oh rekanan ya Nah untuk challenge yang paling terbesar lah ya di proyek ini Dari segi desain maupun konstruksi di bagaimana Mas Genia? Ya challenge nya itu kalau untuk disini Untuk secara desain itu kita banyak Isilanya Desain kita banyak direview oleh developer gitu Oh Sehingga Apa yang menjadi concern desain kita di awal itu Karena adanya regulasi dan peraturan lain-lain itu Isilanya jadi Banyak bulat-balik lah gitu Oh Kalau contoh kasus realnya yang dari developer misalnya beberapa yang Tadinya begini taunya nggak boleh gitu Ya Jadi kayak contohnya mungkin di area taman ini gitu ya Area taman itu tadinya kita bikin lebih luas gitu Cuma karena Karena memang konsepnya tertutup Ya developer disini kebijakannya kalau mau tertutup dia harus ikut GSB bangunan Ya kayak gitu lah Nah mungkin dari owner sama Mas Genia ada nggak kayak hambatan dalam ide gitu Misalnya Ya challenge-challenge nya lah dalam desainnya Ya Sebetulnya gini sih Kalau bicara pada saat pelaksanaan Kadang-kadang itu kita banyak discuss mengenai material ya Kalau desain mungkin 99% kita jarang ada perubahan di tengah jalan Oh Tapi untuk material itu kita sering kali kita review kembali Karena ada material yang secara look bagus tapi secara fungsinya belum tentu sesuai gitu Atau kadang-kadang barang yang kita inginkan tidak ada di pasaran Sehingga kita harus cari alternatif yang mirip Nah itu sih sebetulnya banyak Banyak approval-approval disitu yang Kadang saya yang Misalnya lama untuk menentukan Tapi kadang juga dari owner yang Duh yang mana ya bagusnya yang mana Oh iya Kadang kan kalau kita lihat Apa namanya material disini tuh Banyak material yang natural ya Kemudian juga banyak Dinding-dinding Sealing yang unfinished Dinding yang unfinished Nah itu tuh Sebetulnya kadang nggak lebih murah daripada yang finished Oh iya Orang pasti nganggepnya Mungkin lebih murah ya Iya gitu Orang pasti nganggep Ah saya pengen menghemat Gimana kalau nggak di finish aja gitu Padahal sebetulnya dengan tidak di finish Kita tuh tetap harus kelihatan itu tuh seperti di finish gitu Karena kalau nggak jadinya seperti bangunan belum jadi Oh iya benar sih Dan itu tuh memerlukan satu treatment khusus Dan istilahnya Perlu aplikator-aplikator yang ahli Untuk ngerjain itu gitu Oh justru malah lebih susah ya Betul Kayak misalkan kita bikin ceiling expose gitu Memang nggak ada biaya pelafon gitu Karena ceilingnya expose Tapi Untuk pengerjakan expose seperti ini Mau nggak mau Kerapihan itu dituntut dengan lebih tinggi Oh iya benar Jadi satu kali pengerjaan harus sudah Istilahnya sudah jadi gitu Betul Tapi dengan 2 tahun konstruksi itu memang Hasilnya benar-benar rapi banget ya Ya bisa lihat sendirilah Ya benar-benar Oke Kalau gitu Mas Gania thank you banget atas waktunya Dan teman-teman yang mau lihat proyek-proyek lain dari Arkides bisa di cek di mana Mas? Mungkin bisa lihat di Instagram kita di Arkides Studio Oke Maupun di arsitek.com udah sempat masukin portfolio juga ya? Betul Oke Kalau gitu Teman-teman yang punya pertanyaan lebih lanjut Boleh banget komen di bawah Dan jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Arsitek Supaya nggak ketinggalan episode behind the bricks lainnya See you in the next episode Dadah 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 Terima kasih.